Sejak satu tahun berakhir, warga di Dusun Marangan, Kecamatan Boko Harjo, Sleman, Yogyakarta, telukan bau tak sedap yang diduga berasal dari selokan belakang rumah mereka. Warga menduga, aroma menyengat berasal dari pondok pesantren modern Muhammadiyah Boarding School atau PPM MBS Prambanan. Warga menduga bau tak sedap tersebut berasal dari limbah kamar mandi di PPM MBS. Bau terasa menyengat saat musim kemarau, namun saat musim hujan bau tersebut berkurang karena aliran selokan mengalir deras. Warga pernah melapor kejadian hal ini pada pihak mengelola, namun hingga kini belum ada tanggapan. Baunya itu loh mas, yang kasihan sebentar, kasihan dikit gitu loh, cuman gitu loh. Kasihan warga yang di pinggir-pinggir sini. Itu kan belakangnya ada got. Itu, air itunya lewatnya di situ. Jadi kalau nggak hujan, kalau musim hujan gini kan air mengalir. Nggak apa-apa, tapi kalau nggak hujan kan airnya, itu air dari kamar mandi itu. Baunya itu sangat, sangat tidak enak lah. Kalau kita makan itu nggak berani makan di belakang dan di dapur itu. Kalau saya. Jadi kalau makan harus ke ruang istirahat depan TV. Itu karena apa sih Pak, bau itu ditimbulkan dari apa? Karena limbah. Itu loh dari MBS, bukan dari kamar mandi. Kan ini dekat asrama. Ini kan luang asrama ini. Mengelola Pondok Pesantren Muhammadiyah benarkan adanya bau limbah tersebut, namun hal tersebut sudah sejak lama. Saat ini PPM MBS telah mendapatkan bantuan tiga unit instalasi pengelolaan air limbah pada Juni 2018 lalu. Beberapa bulan yang lambuk, kita membuat sebuah IPAL komunal, yang itu merupakan bantuan dari Pembeda Kabupaten Sleman. Dan ketika IPAL itu masih baru, kemudian memang sistem IPAL itu ternyata pada bulan pertama sampai bulan maksimalnya ketiga, itu terjadi bau yang menyengat. Nah kemudian kita memang komplain, bahasanya, atau menyampaikan ke Pembeda. Setelah aku, yang pemilik proyek ataupun yang memberi bantuan, dan itu kan ditangani langsung oleh Pembeda Kabupaten Sleman. Dan ternyata oleh Pak Bupati jampaikan, memang begitu Ustaz, kalau IPAL itu pada bulan pertama dipakai, memang menyengat baunya. Tapi terliling berjalannya waktu, maksimal tiga bulan, itu sudah hilang. Dan Alhamdulillah sebenarnya sudah hilang. Warga berharap, pengelola Pondok Pesantren untuk memperbaiki pengolahan limbah atau pembuat resapan lebih banyak lagi agar aroma tak sedap tidak mengganggu warga. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.